Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar akan berlangsung pada akhir tahun yang akan datang. Belum resmi digelar perhelatan akbar 4 tahunan ini sudah menimbulkan sejumlah kontroversi dan perdebatan. Cetagol coba merangkumnya sebagai berikut. Dihujat karena pakai soundtrack BTS Pada awal Agustus yang lalu, boyband asal Korea Selatan yakni BTS dipercaya untuk mengisi soundtrack Piala Dunia 2022. Sebelumnya, FIFA menetapkan soundtrack resminya yang berjudul Haya Haya. Keberhasilan BTS mengisi soundtrack tersebut gak terlepas dari Hyundai Motor selaku sponsor resminya. BTS tergabung dalam kampanye Goal of the Century. Kampanye ini juga dihadiri berbagai legenda sepak bola seperti Park Ji Sung sampai Stephen Gerard. BTS akan merilis lagu yang bertemakan Piala Dunia tersebut pada paruh kedua tahun ini. Akan tetapi masih belum diketahui secara pasti mengenai tanggal resmi perilisan lagu tersebut. Namun belum merilis lagu, BTS sudah mendapatkan hujatan dari pecinta sepak bola. Mereka menilai kalau lagu BTS gak mencerminkan semangat sepak bola. BTS juga pernah mendapatkan hujatan yang serupa pada saat mengisi acara di final Piala Euro tahun kemarin. Saat itu, lagu BTS yang berjudul Butter diputar di Stadion Wembley tempat digelarnya partai final. Lagu Butter terpilih karena saat itu menempati polling teratas di sosial media Twitter. Lagu tersebut mampu mengalahkan lagu lainnya seperti Kill My Mind dari Louis Tomilson, Adore You dari Harry Styles, sampai Blinding Light dari The Weeknd. Piala Dunia Qatar akan dilangsungkan tanggal 21 November yang akan datang. Akan tetapi FIFA memajukan jadwal tersebut satu hari lebih cepat, yakni tanggal 20 November. Langkah ini diambil berdasarkan rapat Biro Dewan FIFA yang digelar tanggal 12 Agustus yang lalu. Menariknya, FIFA memajukan jadwal tersebut agar Qatar bisa bermain di laga pembuka. FIFA menyebut kalau keputusan ini mereka ambil untuk meneruskan tradisi lama, yakni memberikan kesempatan kepada tuan rumah untuk menggelar upacara pembukaan. Itu artinya Qatar akan menggelar laga pertama mereka menghadapi Ecuador. Padahal sebelumnya laga tersebut digelar saat laga antara Senegal versus Belanda. Sebagai informasi, perhelatan Piala Dunia kali ini memang digelar di musim dingin. FIFA mempertimbangkan hal tersebut karena cuaca panas di Qatar yang cukup ekstrim. Kompetisi ini juga jadi edisi terakhir Piala Dunia yang menggunakan format 32 negara. Kabarnya, pada Piala Dunia tahun 2026, FIFA akan menambahkan peserta Piala Dunia menjadi 48 negara. Dikritik banyak pihak Qatar yang berstatus sebagai tim tuan rumah menerapkan sejumlah peraturan yang ketat. Mulai dari melarang minuman beralkohol, seks bebas maupun menolak berbagai simbol LGBT. Hal ini wajar mengingat Qatar merupakan negara timur tengah yang menerapkan hukum-hukum Islam. Peraturan ini banyak dikecam oleh berbagai pihak termasuk pelatih tim nasional Inggris, Garrett Southgate. Southgate mengutuk keras Qatar yang dianggap diskriminatif terhadap kaum LGBT. Selain Southgate, legenda timnas Jerman yakni Olivier Bierhoff menyampaikan kritikan yang serupa. Dalam wawancaranya, Bierhoff menyebut kalau perlakuan Qatar terhadap kaum LGBT gak bisa diterima. Dia bahkan mempertanyakan status Qatar yang terpilih sebagai tim tuan rumah. Sementara itu, Thomas Tuchel dan Jurgen Klopp juga turut mengkritik. Berbeda dengan Southgate dan Bierhoff, keduanya mengkritik terkait jadwal. Mereka menilai kalau jadwal tersebut menyiksa para pemain. Sebab seminggu setelah Piala Dunia, para pemain langsung bertolak ke klubnya masing-masing untuk melanjutkan kompetisi. Oleh sebab itu, klub meminta para pemainnya untuk terus siap menghadapi jadwal yang cukup padat. Itulah sejumlah kontroversi Piala Dunia Qatar. Bagaimana pendapatmu apakah Piala Dunia Qatar jadi Piala Dunia terburuk atau justru akan jadi Piala Dunia yang paling berkesan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.